selamat menikmati selamat menikmati pengolahan produk pangan setengah jadi pengolahan bahan makanan merupakan proses yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan hidup manusia melalui pengolahan pangan bahan mentah diolah menjadi bahan jadi untuk dikonsumsi selain itu bahan mentah juga diolah menjadi bahan pangan setengah jadi hal itu bertujuan untuk memperpanjang masa simpanannya dan agar mudah diolah menjadi bahan jadi yang siap konsumsi di tahukah kamu apa itu bahan pangan setengah jadi dan cara pembuatannya oke mari kita simak oke pengertian produk pangan setengah jadi pengolahan bahan pangan merupakan kegiatan mengubah bahan mentah menjadi bahan pangan siap konsumsi dan bahan pangan setengah jadi yang mana setelah dipanen bahan mentah yang tidak diolah dalam waktu yang lama akan mengalami kerusakan perubahan pada bahan mentah tersebut dapat menguntungkan maupun merugikan oleh karena itu diperlukan sebuah langkah untuk mengolah bahan mentah pasca panen agar dapat digunakan se efisien mungkin tindakan yang dapat diambil yaitu mengolah bahan mentah menjadi bahan pangan setengah jadi bahan pangan ini dinamakan setengah jadi karena untuk mengkonsumsinya masih diperlukan proses pengolahan lagi oke karena harus dimasak lagi gitu ya tidak bisa langsung makan bahan pangan setengah jadi merupakan bahan makanan dari bahan baku utama yang diolah hanya sampai setengah jadi saja jadi bahan ini harus dimasak terlebih dahulu sampai bahan pangan benar-benar matang oke contoh contoh olahannya itu tepung tepung makanan makanan beku mie instan dan lain-lain kan bisa kita lihat tepung kan tidak bisa langsung dimakan pasti harus diolah dulu diolah dicampur sayur jadi bakwan dicampur pisang jadi jadi kurang pisang oke pengolahan bahan pangan setengah jadi bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan memperpanjang masa simpan bahan pangan pengolahan bahan pangan identik dengan proses pengawetan dimana pengawetan tersebut dapat dilakukan secara kimia fisika ataupun mikrobiologi oke berikut manfaat dan keunggulan pengolahan bahan pangan setengah jadi oke apa manfaat dan keunggulannya yang pertama memiliki nilai ekonomis yang tinggi kemudian mudah untuk disimpan yang ketiga mudah untuk dikemas yang keempat menjadi salah satu komoditas ekspor dan impor kemudian dapat diolah lagi menjadi berbagai macam keperluan yang beraneka ragam oke selanjutnya pengolahan produk pangan setengah jadi oke bahan pangan setengah jadi diproduksi dengan melewati proses pengolahan yang hampir sama dengan makanan yang siap konsumsi bedanya itu kalau siap konsumsi langsung diolahnya langsung siap siap langsung bisa dimakan sedangkan kalau untuk olahan yang setengah jadi cuma setengah jadi saja setujuannya itu agar tidak busuk agar bisa digunakan lebih lama jadi pada bahan pangan setengah jadi terdapat beberapa perbedaan dalam teknik pengolahannya ada pun beberapa teknik pengolahan tersebut antara lain sebagai berikut yang pertama fermentasi 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 merupakan pengolahan bahan pangan dengan menggunakan aktivitas mikroorganisme secara terkontrol hal itu bertujuan untuk meningkatkan keawetan dan menghasilkan bahan pangan setengah jadi yang bermutu baik oke contohnya itu pada contohnya produk dengan teknik ini yaitu tempe dan oncom karena tempe itu harus di fermentasi oke selanjutnya pengeringan pengeringan merupakan cara untuk menghilangkan sebagian kandungan air pada suatu bahan teknik ini dilakukan dengan menguapkan suatu bahan melalui penggunaan energi panas penggunaan teknik ini memungkinkan bahan menjadi lebih awet dan volume bahan menjadi lebih kecil oke selanjutnya masuk ke penggilingan penggilingan merupakan proses penghancuran produk ke dalam mesin penghancur tujuan dari proses ini yaitu menghasilkan potongan atau bentuk yang diinginkan proses ini dapat dilakukan menggunakan mesin penggiling tradisional maupun modern oke selanjutnya masuk ke penyosohan oke siapa yang sudah tahu mengenai penyosohan ya mari kita lihat mari kita dengarkan penyosohan merupakan proses pengupasan kulit pada biji proses ini dapat dilakukan dengan menggunakan mesin proses penyosohan bertujuan agar dapat menghilangkan kulit ari dan lembaga pada biji dengan demikian dapat memudahkan proses pengolahan pada tahap selanjutnya selanjutnya pengemasan teknik pengolahan bahan pangan setengah jadi harus disesuaikan dengan jenis bahan baku dan produk yang akan dibuat selain itu produk hasil olahan harus dikemas dengan cara yang tepat agar tidak merusak kualitasnya dikemasan merupakan tahap akhir dari proses pembuatan produk olahan bahan pangan setengah jadi penyajian dan pengemasan memegang peranan penting dalam produksi pengolahan bahan pangan setengah jadi hal itu dikarenakan bahan pangan tersebut agar dapat bertahan lama sebelum diolah menjadi bahan pangan yang siap konsumsi pengemasan yang tepat tidak akan merusak kualitas dan kuantitas dari produk bahan pangan setengah jadi kemasan pada produk pangan setengah jadi dapat dibungkus pada kertas maupun plastik pada prinsipnya kemasan harus bersifat ke deput udara agar bahan pangan setengah jadi tidak terkontaminasi dengan bakteri karena takutnya kalau terkontaminasi dia tidak akan jadi takutnya dia jadi busuk karena bakteri-bakteri yang tidak diinginkan itu masuk jadi gagal deh oke itu saja tadi pembahasan kita oke untuk kuisnya sudah ngerti kan dengan produk pangan sengaja jadi sudah tergambar kan oke jadi untuk kuisnya itu tulislah contoh contoh-contoh bahan pangan setengah jadi yang dihasilkan dari serialia kacang-kacangan dan umbi oke harus saja kasihlah satu contohnya misalnya contoh bahan pangan setengah jadi dari serialia itu tepung jagung gandum oke jadi kan itu kalau tepung itu tidak bisa langsung dimakan kan ya kan dia mesti sengaja jadi oke jadi nah itu jadi tuliskanlah contoh-contoh dari serialia kacang-kacangan umbi jadi buat sebanyak-banyaknya karena mempengaruhi nilainya juga ya oke baiklah sekian saja pertemuan kita pada hari ini adalah sama-sama kita membaca Alhamdulillah 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 oke tetap semangat sehat selalu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati